hai 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 kembali lagi di channel motai geng jadi aku udah lama nggak upload video karena kemarin ada kesibukan yang harus diurus sesegera mungkin jadi aku sekarang lagi berada di Jawa Tengah tepatnya itu di Kelaten kemudian aku menemukan salah satu sepeda motor yang cukup mencuri perhatian karena sepeda motor ini jarang dijumpai di kalangan masyarakat umum jadi sepeda motor ini merupakan karya anak bangsa yang diproduksi di daerah Pasuruan Jawa Timur kemudian sepeda motor ini dirilis pada tahun 2020 hingga di tahun 2021 kemudian sepeda motor ini sudah tidak produksi lagi-lagi jadi langsung aja kita review ini dia gas-gas Gorilla Z 110 karya anak bangsa hai 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 selamat menikmati 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 dari Honda jadi mesinnya ini mesin gas gas ini udah ada logo labelnya dari produk gas 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 untuk dari tampilan bagian mesin depan seperti blok silinder blokhead itu sama seperti Honda seri Astria Grand suprafit supra 100 atau seri yang 100cc jadi ini sama dibalut dengan kapasitas silinder 110cc ukuran piston diukuran 48 mm untuk langkah aku enggak begitu tahu detail cuman ini kurang lebih spesifikasinya sama-sama Honda seri 100cc jadi untuk di bagian karbu ini masih menggunakan karbu jadi karbunya ini aku lihat sekilas itu mirip seperti Honda 100 series jadi nggak ada yang beda cuman yang bikin beda itu ini produknya dari produk lokal yang Honda series itu produk dari Jepang ya mungkin aja satu pabrik gitu kan Oke untuk di bagian kenalpot bisa kita lihat ini kenalpot yang bikin Aura Gorilla gas gasnya gas gas Gorilla nya itu seperti sepeda motor JDM gitu seperti Honda Monkey karena dia kenalpotnya itu ke atas gitu terus ini tanki memiliki kapasitas di 4,5 liter terus untuk bagian kerangka ini mungkin kurang lebih sama kayak Honda Monkey cuman beda di bagian beberapa aja gitu terus kita masuk ke sektor belakang jadi di bagian belakang ini gas gas Gorilla ini untuk ukuran shocknya aku mungkin di 280 mm ya terus ini sepeda motor yang CC nya itu kecil cuman memiliki fungsi pengereman yang cukup perfect menurut aku kenapa perfect karena dia ukuran 110cc aja udah dibalut dengan double disk atau dia sudah pakai rem depan belakang dengan disk disk ukuran yang kecil cuman ya cukup unik lah gitu nggak kita temuin gitu di pasaran-pasaran karena ini mungkin disnya khusus ya untuk khusus Gorilla ini aja yang diproduksi dari pabriknya sendiri untuk velg ini sama seperti depan dia memiliki ukuran di dua setengah inci kalau untuk ban itu di ring 10 di ukuran tiga setengah inci untuk bannya karena ngincer yang kayak aku bilang tadi dia bulat seperti kendaraan-kendaraan JDM yang ada di Jepang jadi untuk di bagian swingarm swingarm nya ini mungkin ini dibikin dari mereka seperti swingarm custom dia bulat ya lucu kecil mungkin ini menarik perhatian gitulah makanya dibuat dia yang bulat kemudian ini ditambah sama yang punya itu ditambah pelindung lumpur jadi kalau misalnya hujan dia nggak langsung nyiprat ke bagian atas untuk segi lampu sen ini menggunakan LED kanan kiri depan belakang juga pakai LED untuk bagian lampu sen lampu sennya ini untuk empat bijik depan belakang itu menggunakan yang LED ini cukup ya dibilang modern ini udah termasuk modern ya karena dia udah menggunakan lampu LED terus untuk di bagian stop lem belakang stop lem belakang dia mungkin masih menggunakan bohlam tapi kondisinya itu cukup unik gitu dia kecil lucu imut jadi bikin kita menarik perhatian lagi Oke kita lanjut ke bagian atas jadi ini dia re-rack ya ini untuk letak barang di belakang di belakang lah gitu ya ibaratkan kalau kalian mau berpergian jauh naik ini kalian boleh letak kayak atas bulat gitu atau kunci-kunci boleh diletak di sini ini juga cukup klasik ya vintage gitu kesannya jadi ini ada kondisi jog jognya ini single seat nggak bisa boncengan karena ini memang kebetulan motor untuk kapasitasnya sendiri jadi langsung aja kita ke bagian atas atau ke bagian kokpit gimana filmnya langsung aja kita lihat Oke jadi ini dia di kita bahas di bagian kokpit jadi di bagian kokpit ini cukup menarik perhatian kita karena untuk di bagian stang dia terbagi dua atau bisa dibilang dia pisah kanan-kiri nggak nyatu letak di tengah gitu nggak center jadi untuk di bagian speedometer ini speedometernya bulat seperti speedometer koso tapi ini mereknya bukan koso gitu terus ini ada tambahan seperti holder untuk handphone untuk kalian misalnya jalan-jalan gitu ngeletak handphone untuk ngelihat Google Maps dan lainnya ini kebetulan tambahan ya bukan dari bawaannya terus untuk saklar ini ya seperti pada motor umumnya yang kiri ini ada untuk bagian lampu lampu dim atau ngidupin lampu juga terus ada untuk bagian sen kanan kiri di bawah ini klakson kemudian di paling bawah ini itu seperti eh Ignition ya Ignition atau apa gitu bilangnya karena kalau sepeda motor baru dihidupin dia harus kita tekan coknya untuk motor itu supaya gampang hidup oke ini spionnya cukup menarik karena spionnya itu bulat seperti Vespa klasik ya karena kan memang ini kendaraannya kendaraan culture atau vintage arahnya ke arah Jepang gitu culture kalau kata orang-orang terus untuk di bagian master rem master rem ini sama kayak motor Jepangan untuk tipikal pistonnya itu aku nggak tahu ukurannya berapa intinya ini mirip kayak motor-motor Honda Jepangan terus untuk saklar yang kanan ini cuman saklar untuk start aja engine start untuk di bagian handgrip ini diganti pakai dari merek TDR cuman ya TDR High Performance terus pakai dari jalur stang cuman aku nggak tahu mereknya itu merek apa Oke kita sekarang masuk ke sektor bagian lampu depan jadi lampu depan ini dia lampunya bulat ya mirip seperti Honda monkey terus untuk ukuran lampunya itu aku eh kurang tahu di ukuran berapa tapi ini masih menggunakan bohlam tapi di sisi-sisi si pinggirnya itu dia udah menggunakan LED stripe yang warna putih Oke untuk di bagian sparkboard depan ini bahannya kaleng atau bisa dibilang itu kayak besi ya besi plat tipis kemudian dibentuk sama produk mereka disini ini ada nih satu yang bikin aku tanya gitu jadi setelah aku lihat ini ini kan ada bagian master rem atas tuh jadi di bagian bawah ini ada juga dia kayak seperti adaptor jadi yang satu ini master remnya itu ke arah kaliper bawah jadi ini ada dua selang yang satu itu ke jalurnya ke arah belakang arti secara tidak langsung ini motornya udah ABS jadi ini motor yang cukup unik Hai memiliki kapasitas silinder itu di 110cc kemudian dengan pengereman yang cukup optimal cukup perfect cukup unik jadi bakal kita cek dulu pengeremannya oke setelah aku telusuri di bagian pengereman depan dan belakang yang tadi kita lihat ada adapter yang untuk jalur ke belakangnya jadi bisa disimpulkan kalau ini itu gas-gas Gorilla Z110 dengan tipikal pengereman yang ABS jadi ketika memastremnya itu ditekan yang depan kemudian bagian belakangnya juga ngikut ngerem Oke jadi untuk gas-gas Gorilla Z110 ini ini diproduksi di tahun 2021 kemudian ini untuk harga pertamanya itu rilis awalnya itu di harga 21 jutaan jadi kalau untuk sekarang dia udah nggak produksi kemudian ini aku udah nggak tahu untuk harga bekasnya berapa tapi kalian boleh cek-cek aja di marker di marketplace mana tahu ada yang cocok gitu harga sama kalian Oke jadi gas-gas ini sekarang udah tidak produksi minibike lagi sekarang dia udah fokus di bagian motocross atau dimetrail dia sekarang fokus di industri motor pertanahan mungkin ya oke langsung aja kita tutup video ini kalau kalian suka boleh di like subscribe terus di share ke teman-teman kalian kalau kalian mau tahu tentang gas-gas Gorilla ini Oke sekian video dari kali ini save our culture modification and goodbye bye 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 selamat menikmati